Hai cuman satu kekurangannya menurut saya tulis lah MGC dan lu ini kan developer besar kenapa sih rata-rata rumah itu enggak pernah dikasih tembak pembatas antar warga nih cuman dikasih besi holo gini aja sih rumah ini punya tiga kamar tidur istimewa sekali di rumah ini keramiknya hampir full sampai ke atas tapi kenapa nggak sampai atas ya tanggung banget Halo semuanya ketemu lagi di Flopreco Logos WFP sekarang kita ada di pemahan Mutiara Gading City teman-teman lebih tepatnya di klaster Monaco ya udah lama juga nih kita nggak main ke Mutiara Gading City kali ini kita ada kesempatan untuk coba review beberapa klaster yang dibangun dan dipasarkan oleh SP Group ini temen-temen nah ini beberapa progres pembangunan yang berjalan ya selain itu dia juga jual beberapa produk lainnya di klaster Paris nih nanti setelah ini kalau kita ada kesempatan kita coba review untuk klaster Paris yang start harganya itu restnya mulai dari 600 jutaan untuk tipenya luas bangunannya berapa luas tanahnya berapa kita kurang tahu ya karena seperti biasa kita main ke dalam perumahan ini langsung main ke dalam perumahan ya tanpa kita tanya ke kantor rumah tepinya tapi kalau dia ada informasi lebih detail tentang perumahan ini kita akan coba bagikan di akhir-akhir video ya temen-temen ya Nah jadi kita akan coba bahas beberapa pembangunan nah sebelah sini akan jadi gerbang utamanya gerbang utama di klaster Monaco ini kurang lebih namanya Monaco ya di kalau di Mgc ini dia klasternya ini dari berbagai kota yang ada di luar negeri temen-temen kita coba bahas tentang fasad rumahnya kalau kita perhatikan secara detail ini Monaco dan muncun sebenarnya enggak ada beda-bedanya ya dia rumahnya sudah double dinding udah gentengnya menggunakan genteng beton lalu di sebelah kanannya ini dia sudah menggunakan nok beton ya rumahnya rapi karena dia semua di perumahan ini dia sudah menggunakan kanopi yang sama dan warna yang sama saya jujur suka banget ya di klaster di Monaco ini dan di muncun ini temen-temen untuk gorong-gorongnya juga dia sudah tertutup ya untuk kabelnya mungkin salah satu kekurangannya masih ada bergantungan di atas ya kita coba masuk ya jadi rumahnya ini dia fasadnya rumahnya warnanya ada menggunakan dua ton ya cuman saya suka banget nih rumahnya kelihatan lebih maskulin jadi kita akan coba review dua rumah yang rumah pembangunan dan yang sudah hampir saya pembangunan untuk keramik ini dia tarpotnya menggunakan ukuran 20 kali 20 ya khususnya sudah menggunakan full aluminium di semua sisi dan sudah menggunakan GRC bot ya yang motif seperti kayu ini ada jendela di sini dan kalau mau naik ke dalam teras naik kurang lebih sekitar 50 cm mungkin ya atau 20 cm cuman satu kekurangan ya menurut saya tulislah MGC kan lu ini kan developer besar ya kenapa sih rata-rata rumah itu enggak pernah dikasih tembak pebatas antar warga nih cuman dikasih besi holo gini aja sih dan kanopinya dia seperti ini uh oke jadi rumah ini yang menarik berikutnya adalah dia pintunya menghadap ke samping ya jadi seharusnya privasi sebagai pemilik rumahnya disini aman rumahnya menggunakan engineering door ya cakep dan saat-saat penggulannya rumah ini sudah menggunakan smart door lock ya merek apa nih kita enggak kelihatannya merek apa cuman ini sudah menggunakan smart door lock teman-teman rumah ini punya tiga kamar tidur istimewa sekali di rumah ini karena meskipun ukurannya compact tapi dia punya tiga kamar tidur luar biasa ruang tamu kamar pertama kamar kedua lalu ada kamar ketiga kamar mandanya di sebelah sini dan ada area tanah sisa di belakang di belakang nah keunggulan berikutnya di klaster ini dia punya ceiling to floor yang sangat tinggi bahkan dia mengikuti segitiga pelana ini teman-teman waaah jadi nggak hanya hampir situ dia juga kasih kaca ya waaah dan untuk listnya dia tidak mepet dikasih besi seperti besiku ya keren Oke untuk romanya sudah menggunakan granit 60 kali 60 di semua sisinya sudah dikasih plinnya seperti itu dan seperti ini teman-teman sekarang kita masuk ke kamar pertamanya untuk kamar utamanya dia punya ukuran yang sebenarnya ini cukup lebar atau cukup luas loh cukup luas ini untuk jadi kamar master bedroom seperti ini ya keramiknya sama sudah dikasih plin dan ada jendela teman-teman sini jendelanya bisa dibuka dan jendela mati di sisi sebelah sini untuk ceilingnya juga dia cukup tinggi juga masuk ke kamar kedua nah mungkin kamar kedua ini agak sedikit lebih compact ya daripada kamar pertama tadi teman-teman ini cukup lah untuk jadi kamar anak granit sudah dikasih plin listnya sudah plafonnya juga sama nah sekarang kita masuk ke kamar ketiga kita kan tau ya mungkin ini bisa di kamar ART atau kamar anak kedua ukurannya juga nggak jauh lebih besar tapi masih termasuk ideal ya granit sudah dikasih plin di semua sisi dan ceiling to floor termasuk manusiawi untuk ukuran kamar di belakang teman-teman kita masuk ke kamar mandi yuk wah kamar mandinya dia seperti ini jadi karena rumahnya masih dalam progres pembangunan ya temen-temen jadi mohon maaf kalau berantakan dan yang menarik selanjutnya saya salah satu orang yang suka keramik tembok kamar mandi motifnya seperti ini teman-teman ya keramiknya hampir full sampai ke atas tapi kenapa nggak sampai atasnya tanggung banget lalu disini ada kaca zigzag ya untuk klosetnya sudah menggunakan pasti sudah untuk menggunakan kloset duduk teman-teman pintunya menggunakan plastik ya masih ada tanah sisa di belakangnya buat ukuran rumah compact 3 kamar tidur di sini ada area meja dapur ya sudah dicor beton juga dikasih keramik cuma tapi backspace hanya segini tanggung ya mungkin tambah sejangkai lagi angka-angka lebih baik lalu disini ada kitchen sink ya merek milano ya belum dikasih peredam juga tanah sisa di belakang ukurannya cukup istimewa ya lalu tembak pembatas warganya dia kurang lebih sekitar 2 meter tuh teman nanti kalau ada informasi lepas aja tentang perumahan ini kita akan coba bagikan di akhir-akhir video teman-teman selamat menikmati